Kualitas speaker dan power itu nomor satu, yang lainnya nanti mendukung Ini yang di depan adalah untuk posisi 7 derajat lebih nunduk Jadi suara itu datang setara dengan telinga Kalau dibandingkan dengan yang Milan P10 Masih kerenan yang 8N ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan channel Bismillahirrahmanirrahim Sabar bersemangat teman-teman dalam keadaan sehat Walaf ya tidak kurang suatu apa Soundnya tambah maju tambah oke Kita menonton ya, bagi yang baru menemukan channel ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Agar tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya Dan jangan lupa selalu tonton video-video yang ada di channel ini Karena banyak membahas mengenai sound system khususnya untuk pemula ya Ada yang membahas mengenai mixer, equalizer, crossover, power, speaker, dan lain-lain Semoga bermanfaat Ngomong-ngomong mengenai sound system Beberapa kali sudah saya sampaikan Khususnya untuk pemula ya Sound system itu kuncinya ada di speaker dan power Jadi kualitas speaker dan power itu nomor satu Yang lainnya nanti mendukung Nah pada kesempatan kali ini Saya akan sedikit bercerita mengenai speaker Ketan-teman ya Speaker itu idealnya Idealnya itu mempunyai frekuensi respon Frekuensi respon itu apa teman-teman Jadi speaker itu kalau dikasih sinyal input Dari ampli Ampli sumbernya dari mixer atau dari asus yang lain Itu dia bisa mereproduksi suara dari 20Hz sampai 20kHz Itu sesuai dengan pendengaran telinga manusia Jadi kalau speaker itu bisa mereproduksi suara Sesuai dengan yang bisa kita dengar Wah itu top market top ya teman-teman ya Nah cuman kadang-kadang kan sulit Untuk mendapatkan speaker yang bagus Jadi speaker yang bagus itu biasanya harganya juga bagus Jadi kalau teman-teman ya Banyak yang whatsapp atau komentar di channel Pak kalau mau merakit speaker Ini sama ini itu bagus nggak ya pak Jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan ya Kalau teman-teman merakit speaker Itu terutama nomor satu komponen speaker Kemudian kualitas box Boxnya harus bagus Harus kokoh Boxnya itu harus sesuai dengan karakter dari speaker Makanya sampai sekarang ya teman-teman ya Itu orang masih berlomba-lomba mencari Atau mendapatkan desain box Ataupun speaker desain yang suaranya bagus Suara bagus itu adalah artian Antara nada rendah sampai menengah Nada tinggi Itu bisa direproduksi dengan natural Jadi speaker itu yang enak ya suaranya bisa mereproduksi suara Kalau misalnya suara piano ya bisa menekan seperti suara piano Suara bass bisa dibedakan antara bass betot dan bass gitar Nah misalnya seperti itu Speaker itu bisa mereproduksi mendekati aslinya Speknya disini tertulis untuk low-nya 8 inci High-nya 1 in Kemudian watt-nya disini tertulis untuk RMS 200 Untuk peak programnya 800 Impedansinya 8 ohm Frekuensi responnya 65 sampai 200 kilo Kemudian sensititasnya ini 95 db Karena ini 95 db ya Kalau teman-teman bisa mendapatkan speaker 10 inci yang sensititas 98 db Wah itu bagus sekali Tapi jarang ada ya teman-teman ya Biasanya teman-teman yang incinya kecil itu SPL-nya akan lebih rendah Untuk terminal inputnya menggunakan jack speak on Ini untuk input Ini untuk outputnya Output ini bisa disambung ke speaker berikutnya Kalau teman-teman ingin paralel ya Ini pin yang dipakai adalah pin 1 plus dan pin 1 main Untuk pin 2 nya tidak dipakai Secara desain ya teman-teman ya Ini bentuknya menurut saya keren banget 8 inci bentuknya seperti ini Ini sangat oke ya Untuk sisi kiri dan yang kanan ini beda Jadi yang kanan ini teman-teman ya Ini bisa dipakai posisi speaker ini untuk tidur ya Ini bisa contohnya seperti ini Ini kalau di posisi tidur seperti ini Jadi ini ya Ini ada memang sudah di desain dari pabrik Ini ada lubang untuk baut Kalau teman-teman menghendaki speaker ini digantung ya Tinggal dibuka nanti dikasih dudukan gantungan Terus untuk bagian bawahnya teman-teman ya Nah ini yang istimewa teman-teman ya Kemudian ini disini ada double holder teman-teman Double holder ini teman-teman ya Yang di belakang ini sudutnya 90 derajat tegak lurus Kemudian yang depan ini sudutnya bisa nunduk 7 derajat Keren gak teman-teman speaker kecil Tapi ada fasilitasnya double holder Ini hebat Kemudian ini kalau kita didikan seperti ini teman-teman ya Speaker itu mempunyai dispersi Dispersi itu mempunyai ruang dengar ya Pancaran suaranya yang dikeluarkan Ini dihitung dari hornnya teman-teman Kalau tidak salah menggunakan horn 40-60 derajat Jadi ke kanan-kininya itu sudutnya 60 derajat Atas bawahnya begini itu 40 derajat Teman-teman untuk grillnya ini keren banget ya teman-teman ya Grill speaker 8 inci Ini menurut saya grill yang paling keren yang ada di pasaran Cukup double ya Disini ada logonya Kemudian bautnya ini Ini menggunakan baut kunci L Jadi tidak sembarang orang bisa membuka ya Di bagian belakang ya Sama ya teman-teman ya Ini menggunakan baut kunci L Di dalam paket pembeliannya teman-teman ya Ini dosnya adalah ini teman-teman ya Ini dosnya Ini beratnya adalah 8,5 kg teman-teman Kalau berat kotornya 9,5 kg Untuk dosnya ya Ukurannya 32, 31, x 48 Karena beratnya di bahas 10 kg Maka dimensi itu akan dihitung dalam biaya pengiriman Kemudian di dalamnya ada buku petunjuk dan kartu garansi ya Kartu garansinya tapi seperti biasa S-line ya Ini tidak ada alamatnya Kalau ada kesempatan teman-teman baca buku ini Karena ini penting ya Disempatan untuk membaca Karena disini banyak hal yang perlu diketahui teman-teman Terutama untuk masang terminal speaker-nya Jangan kebalik dan lain-lain Nanti teman-teman bisa melihat sendiri Kalau teman-teman punya barang ini Oke teman-teman ya Saya akan ukur untuk frekuensi responnya Kita akan buktikan Apakah ini sesuai dengan spek Apa tidak Dengan alat ukur yang saya miliki tentunya Karena makin bagus alat ukurnya Akurasinya makin baik Ya alat ukur yang saya punya adalah Alat ukur yang untuk pemula ya teman-teman Kita ukur Oke teman-teman ya Ini adalah frekuensi respon dari Asli Milan P8 ya Ini untuk Speker ini Mulai mengeluarkan suara Di minus 15 dB ya Itu di frekuensi 46 head Kira-kira 46 head Mulai keluar suara Kemudian gara begini Kemudian untuk low-nya Di puncaknya di Frekuensi 115 Dan turun Sampai di 300 Kemudian rata ya Mid low-nya rata ini Di antara 350 sampai di 688 ya Ini lumayan bagus ya Sampai sini ya Ini boleh dibilang rata Sampai satu-sampai kilo Terus naik Turun High-nya Puncaknya di 6 kilo kira-kira 5,68 ya Dan turun Super high-nya Masih keluar Keren ini Kalau dibandingkan dengan Yang Milan P10 Masih kerenan yang 8N Untuk frekuensi respon Lebih bagus yang P8 ya Milan P8 Lebih Oke Dibanding yang 10 Tapi ya Banyak lebih kecil Dibanding yang Yang P10 Keren ini teman-teman Ini kalau untuk Mendengarkan musik Yang teman-teman Pengen dengan Yang detail Ini sudah cukup bagus Tidak perlu dikoreksi Ini di Dari power Langsung ke Sebihan ya Tanpa Aksesori sama sekali Ini kalau teman-teman Mau koreksi Ya ini tinggal ini Frekuensi sekitar 270 Ini dinaikkan sedikit Pakai equalizer Terus yang Ini biar tetap Di sini ya 113 nya Ini yang Mediumnya Midnya Sekitar 2 kg Ini turunkan Kemudian ini 6 kgan Ya ini Karena Suka membuat Telinga Sakit Ya ini Di frekuensi Ini turunkan Ini akan Jadi Cukup Flat Double holder Yang ada di bawah Ini Yang di depan Adalah Untuk Posisi 7 derajat Lebih Nunduk Seperti ini Posisinya Nah ini Kalau di Dari depan Seperti ini Kenapa Diciptakan Seperti ini Karena Itu tadi Dispersinya Atau pola Pancarnya Si speaker ini Kalau teman-teman Duduk di depan Itu Diharapkan Speaker itu Paling bagus Adalah Setara dengan Telinga Jadi suara itu Datang setara Dengan telinga Itu paling bagus Jadi kalau Teman-teman Menaruh speaker Seperti ini Kalau misalnya Saya duduk Seperti ini Nah ini Sudutnya nih Kalau duduk Satu setengah meter Dari speaker Itu pas banget Di telinga Itu ruang dengar Yang paling bagus Kemudian Kalau terlalu Naik Ini misalnya Dinaikkan Kira-kira Satu koma delapan meter Tingginya Itu yang paling depan Nanti akan Kehilangan Suara Karena sudutnya Tadi yang Empat puluh dajat Ya itu akan Tidak tercover Jadi ceritanya Seperti itu Jadi sekedar Teman-teman tahu Ini bisa nunduk Yang satunya ya Yang pasti tegak Tegak lurus ya teman-teman ya Jadi teman-teman ya Pabrik sudah mendesain Double holder Itu pasti Ada tujuannya Sekarang Sepikir ini Saya akan sambung Dengan Amplivary Yang beberapa Waktu yang lalu Saya coba ya Keliatannya Oke teman-teman Sebentar Ini sudah Saya sambung Dengan Amplivary Yang kemarin Saya review ya Ini menurut saya Ini low-nya Mate-nya Cukup oke Ini Tanpa pengaturan Kita setel lagu Audio Pelo Wow keren Belakunya nih Terima kasih telah menonton Terganti lagu yang lain ya Lagu Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tampak Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton